Kompak TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar anda di pagi hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Sapa Sulsel. Kali ini bersama saya, Hendra Bhakti, akan menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif tentunya. Ya, sekarang waktunya kita menyimak perbincangan yang inspiratif di kesempatan pagi ini di Sapa Sulsel. Kalau kita ketahui bahwa dunia usaha kuliner di Makassar Sulawesi Selatan begitu menjamur begitu ya, harus punya inovasi untuk bisa membuat usaha kulinernya bisa berjalan dengan lancar. Seperti ada serpasan manusia, mereka statusnya suami istri yang kemudian membuka usaha kuliner Bakso Goreng Aneka Rasa. Nah, mereka menamakan Kedai Ara ya, Bakso Goreng Kedai Ara. Langsung saja kita berkenalan dengan pengusaha kuliner ini, ada Ajeng. Halo, selamat pagi Ajeng. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ajeng? Alhamdulillah, kabarnya baik. Terima kasih ya pagi-pagi ini. Iya, Kak. Kami pindahkan dulu dari rumah ke studio ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Wawan juga yang merupakan owner dari Bakso Goreng Kedai Ara. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas Tifang Akasar. Ini pasti akan menginspirasi kita semuanya. Kalau sepasang suami istri, kompak, nah pasti bisa menjalankan usaha apapun. Seperti usaha kuliner yang mereka jalankan. Nah, sekarang di Studio Kompas Tifang, di meja kita juga sudah terlihat ada begitu banyak bakso goreng yang sudah dibawa oleh Ajeng dan Wawan di Studio Kompas TV. Bisa diperlihatkan ini mungkin bakso gorengnya. Ini varian apa ini? Itu varian rasa pedas atau rica-rica. Rasa pedas atau rica-rica. Wow, menggugah selera banget ini ya. Kayaknya pedis banget nih ya. Oke, selanjutnya yang ada di situ? Kalau ini ada varian rasa keju, yang di dalamnya itu ada keju. Oke, keju. Nanti, selebihnya nanti akan dijelaskan ya. Oke, kita mulai dulu nih Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, sejak kapan nih Mbak Ajeng mulai terjun di dunia bisnis kuliner? Apakah sebelum bakso goreng ini, Mbak Ajeng terlebih dahulu pernah ada usaha kuliner lain atau memang langsung usaha kuliner bakso goreng ini tuh sejak kapan sih? Mbak Ajeng mulai usaha bakso goreng ini sejak tahun 2017 ya, Kak? Iya. Sebelumnya saya itu pernah usaha di bidang pakaian, khususnya pakaian wanita. Ya, seumuran-umuran saya seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu, sepertinya dunia kuliner itu lebih menarik menurut saya. Apalagi saya pribadi itu senang makan. Senang makan ya. Makanya badannya ya, lumayan lah. Jadi kulineran itu kan memang setiap hari orang membutuhkan makan ya. Pagi, siang, malam, dan kalaupun ada sisanya bisa dimakan sendiri ya. Bisa dimakan sendiri, bisa buat teman-teman yang berkunjung ke rumah, bisa buat keluarga juga. Tapi usaha kulinerannya ini tuh mulai di tahun 2017. Sebelumnya dengan ada usaha-usaha lain dan fokus di usaha kuliner 2017. Tapi sekarang udah masuk usia ke dua tahun ya. Alhamdulillah. Jadi sudah dua tahun, sudah jatuh bangun, jatuh bangun, tapi harus bangun terus. Oke, kalau Wawan mungkin bisa dijelaskan, awalnya usaha pakaian gitu ya, jual beli pakaian, kemudian terjun di dunia usaha kuliner dan memilih menu bakso. Bisa diceritakan dari sekian banyak menu kulineran, kenapa nih kemudian fokus memilih bakso? Ya, walaupun seperti kita ketahui bakso adalah makanan sejuta umat ya. Iya, itu salah satu aja. Kenapa memilih? Memilih bakso karena bakso itu tidak musiman. Banyak yang minatnya. Jadi memang bakso itu dimana-mana ada ya. Dimana-mana ada dan dimana-mana banyak penggemar juga. Jadi akhirnya memilih bakso begitu ya. Semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa. Bakso goreng. Lalu kenapa kemudian tertarik usaha bakso goreng dari sekian banyak jenis bakso ya. Ada bakso yang mungkin seperti yang biasa kita makan, bakso bakar, bakso jumbo, bakso beranak. Kemudian kenapa nih memilih usus bakso goreng gitu? Kenapa memilih bakso goreng ya karena sebelumnya saya tuh suka makan gorengan. Jadi berpikir aja kenapa ya bakso-nya tidak dibuat jadi gorengan. Yaudah saya bikin bakso goreng aja selain bakso gorengnya itu enak. Terus cara buatnya pun simple. Tidak neko-neko, tidak banyak bumbu ini-ininya. Pokoknya bahannya simple, jasa jennya cepat. Jadi pilih itu aja, Kak. Oke, jadi bakso goreng itu simple banget ya. Udah jadi baksonya tinggal digoreng aja, jadi nggak terlalu merepotkan juga ya. Lagi pula juga sekarang anak milenial lebih banyak memilih bakso goreng juga kali ya. Kalau bakso goreng kan bisa di bawah tuh, Kak. Kalau dimakan bisa dicocol-cocol gitu. Jadi bisa sambil duduk nyantai, bisa sambil jalan. Dan kan kalau pakai bakso kuah harus stay di tempat itu, Kak. Jadi nggak bisa dimakan kalau lagi jalan kayak gitu. Jadi bakso goreng itu cukup apa ya, bisa dikatakan bisa dibawa kemana-mana. Nggak mesti dimakan di tempatnya. Nah, kalau Mbak Ajeng sendiri udah fokus di bakso goreng dan yang jadi inovatif, dia kemudian memilih untuk memberikan berbagai macam jenis rasa di bakso gorengnya. Nah, kita mau bicara varian nih ya. Tadi udah ada bakso goreng rica-rica, keju yang di sana. Yang ini apa nih? Itu rasanya barbecue. Barbecue, oke. Nah, yang selanjutnya yang di sana? Original. Original, oke. Wow, menarik sekali ya. Apakah semuanya hanya empat varian di kedai arah ini atau ada lagi yang belum ada di sini nih? Untuk sementara ini kami hanya menyediakan empat varian dulu. Oh, beruntung sekali saya ya mendapat empat varian ya. Langsung aja kita coba nih. Iya, boleh-boleh, Kak. Saya mau coba yang ini nih. Yang rasa keju? Rasa keju, ya. Oh, kayaknya kakak pencinta keju ya? Nggak juga sih, tapi kalau original kan udah biasa. Yang pedas juga udah biasa. Coba nih, kita coba keju ya. Itu rasanya enak, harganya ramah di kantong. Oke, nanti kita berbicara soal harga. Ini satu kali emot nih, Kak. Iya, boleh. Tapi tolong bantu kamu bicara dulu ya, kalau udah aku makan ya. Oke, ini dia. Bakso rasa keju. Jadi di dalamnya pasti ada kejunya ya. Oke, dapat, Kak. Gimana, Kak, rasanya? Yang pertama, ketika menyentuh di lidah saya, karena ini mungkin waktu baru digoreng sekitar satu jam atau setengah jam yang lalu mungkin ya. Iya, Kak. Itu masih terasa sangat renyah, kemudian teksturnya lembut ya. Iya. Dan rasa kejunya terasa, tapi tidak melupakan rasa original dari bakso itu sendiri. Iya, betul, Kak. Jadi pasti ya, korsinnya ya. Iya, Kak. Oh, enak banget nih ya. Enak banget. Itu, adakah bakso yang memang biasanya setelah lama digoreng, memang lama-kelamaan mengeras atau bagaimana ya? Iya, ada seperti itu, Kak. Cuman kita pakainya bahan-bahan yang berkualitas. Berkualitas. Yang tentunya pilihan dari kami sendiri, jadi pastinya teksturnya lembut. Ini teksturnya masih lebih lembut ya. Dan di mana-mana semua bakso sih sebenarnya itu ya. Tapi ini dengan durasi satu jam masih lembut dan sangat terasa begitu ya. Oke, saya masih ingin mencoba yang rasa... Barbecue. Barbecue, boleh. Ini, Kak. Barbecue. Oke. Tadi rasa keju, kita coba rasa barbecuenya ya. Oke. Sajiannya juga menarik nih ya. Menggugah selera ya. Nah, ini nih, bisa dilihat nih. Bisa dimakan pakai cabai lagi ya. Oke, ini rasa barbecuenya kita coba. Hmm. Sebanding yang tadi, ini masih lebih enak nih. Sama-sama enak sih, tapi saya lebih memilih ini. Barbecuenya ya. Terasa begitu ya. Hmm. Ini olahannya menggunakan asli daging sapi. Daging ayam atau apa? Daging ayam. Daging ayam. Makan sapi katanya, takut darah tinggi. Oke. Kan kalau ayam semuanya makan. Semua umur bisa makan. Sapi juga bisa makan sih, kan. Cuman kalau daging ayam kan lebih, apa ya, lebih, lebih banyak yang suka. Oke. Jadi, lebih memilih ayam. Karena banyak penggemarnya begitu ya. Dan memang cukup terasa begitu ya. Apa yang ketika sudah masuk di lidah, rasa bakso-nya pasti langsung terasa begitu ya. Dan teksturnya juga lembut. Nanti varian-varian lainnya pasti juga hampir sama seperti itu. Hanya berbeda rasa juga begitu ya. Kedai Arah, boleh kita lihat mungkin beberapa dokumentasi yang bisa kita tampilkan dari Kedai Arah ini ya. Yang sudah mulai eksis di dunia perkulineran di tahun 2017 sampai sekarang ini pasti sudah banyak banget nih pelanggannya ya. Kita lihat dulu nih beberapa dokumentasi saat dijajakan. Oke. Kalian saat ini menjajakan bakso goreng apakah memiliki kedai sendiri di beberapa stand-stand? Di outlet-outlet atau hanya dijajakan melalui media sosial? Untuk sementara ini masih dijajakan di media sosial. Terus seperti gambar yang dilihat itu, itu sedang apa? Itu sedang ikut Car Free Day. Oke. Kalau yang tinggal di seputaran goa sekitarnya pasti pernah ke Car Free Day saya Yusuf. Oke. Jadi sampai sekarang ini masih tetap eksis di Car Free Day? Iya, masih. Kita eksisnya sekarang ini masih di Car Free Day. Tapi insya Allah kita akan eksis di tempat-tempat yang lainnya. Oke. Oke. Ini. Wow banyak banget ya. Yang tinggal ya di kedai Arah ya. Wow. Ini Car Free Day-nya hanya setiap hari minggu aja di Seyusuf? Iya. Kebetulan kan Car Free Day hanya hari minggu saja. Oke. Ini selain di Car Free Day, pelanggan bisa menemukannya melalui pesanan-pesanan ini ya? Pesanan online. Online ya? Oke. Oke. Menarik sekali. Oke. Baik, kita kembali lagi. Ada berbagai varian yang ditawarkan. Nah, apa yang membuat bakso goreng kedai Arah ini mungkin bisa dirasakan berbeda dengan bakso goreng yang lainnya? Kalau menurut Tawan apa nih? Yang menjadi keunggulan di bakso goreng kedai Arah. Keunggulannya kami memiliki beberapa rasa, terus teksturnya itu lembut dan tahan lama. Tahan lama, oke. Iya. Ini teksturnya memang lembut banget ya. Udah terhitung satu jam tapi masih lembut begitu ya. Oke, kalau Mbak Ajeng, dari berbagai varian ini, Anda mulai dari 2017 sampai sekarang itu menjajakan bakso goreng dengan harga berapa? Harganya Rp. 10.000. Rp. 10.000? Iya. Rp. 10.000 isi? Rp. 10.000 isinya 8 biji. Wow, terbilang banyak ya, terbilang murah juga ya. Karena bentuknya besar, ini sekalian dari bakso yang masih mentah itu kalian sendiri yang mengelola? Iya. Semua bahan dasarnya itu handmade. Jadi kita buat sendiri, mulai dari kita ke pasar beli dagingnya, digilingnya, sampai pembuatannya, sampai sesuai ini kita sendiri. Oke, jadi semuanya dikelola oleh pasangan suami istri ini ya. Tuh, mereka bekerja bersama ya. Iya, dong. Oke, jadi kan ada biasa kita temukan orang yang menjual bakso goreng itu bahan mentahnya dia tinggal pesan aja begitu ya. Kemudian tinggal digoreng. Tapi ini keseluruhannya mulai dari awal sampai akhir itu dikerjakan bersama. Ingat Rp. 10.000 untuk 8 butir bakso yang kemudian bisa Anda pesan di online maupun di kedai Arak di T. Yusuf pada Car Free Day begitu ya. Oke, sejauh ini di tahun 2019 ini, prospek usaha kuliner yang kalian jalankan bagaimana hasilnya? Hasilnya ya, Alhamdulillah mulai berjalan sedikit demi sedikit, walaupun itu belum, belum apa ya, belum se-exis yang lain-lainnya, tapi insya Allah. Sudah punya nama juga kalian ya. Sudah punya nama di beberapa langganan ya, Kak, tapi masih seputaran goa, tapi insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan keluar juga, Kak. Oke, menjajal Makassar pastinya ya. Iya, insya Allah. Makassar sudah menjadi target yang paling besar nih, karena konsumennya begitu besar juga, begitu banyak juga di Makassar ya. Iya, Kak. Tapi orang Makassar bisa memesan lewat online juga kan? Oh, boleh dong. Iya, boleh. Oke, nah sekarang untuk melihat menu-menunya ini, media sosialnya apa saja, kontak person, dan di mana bisa didapatkan bakso goreng kedai Arak ini? Oh iya, untuk memudahkan pembelinya bisa langsung pesan lewat Grab Food atau Go Food. Nama kedainya itu Kedai Arak. Iya, nama kedainya Kedai Arak. Bakso goreng, Kedai Arak. Bakso goreng, Kedai Arak. Iya, terus selain lewat Gojek dan Grab itu, kita juga melayani, datang langsung ke rumah. Oke. Iya, datang langsung ke rumah. Di mana rumah? Alamat kami di Jalan Gagak Lamba Seloh, belakang Masjid Agung Seyusuf Goa. Oke. Iya, yang biasa ke lapangan Seyusuf Goa pasti tahu, karena tempat kami tidak jauh dari situ. Oke, oke, baik. Jadi bisa dipesan melalui online dan juga bisa langsung datang ke rumahnya begitu ya. Kontak person bisa disampaikan aja. Iya, bisa WhatsApp langsung ke 082-343-25-1115. Oke, sekali lagi. 082-343-25-1115. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses ke depannya, Kedai Arak, Bakso goreng. Dan ini juga menjadi inspirasi buat Anda semuanya untuk memilih menu kuliner apa yang Anda tekuni ketika dikerjakan. Apalagi bersama dengan pasangan, akan memberikan semangat yang lebih tinggi lagi tentunya ya. Apapun usaha kuliner yang Anda pilih, mudah-mudahan bisa dipenuhi hati dan berakhir dengan sukses. Tentunya sama seperti mereka yang Anda punya nama juga ya. Dan jangan lupa untuk mencoba Kedai Arak, Bakso goreng ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompa TV Makassar dan sukses buat usahanya. Terima kasih Anda menyaksikan Sapa Sulusel di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi, selamat beraktifitas. Semoga sukses, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!